Selanjutnya ada penyanyi dan juga penulis lagu yang karya-karya ini selalu booming banget. Iya, siapa lagi kalau bukan? Melly Guslow. Iya, dan Melly Guslow baru saja mendapatkan penghargaan nih, yaitu anugerah budaya kota Bandung. Nah, hal ini dikarenakan atas kontribusinya terhadap kota Bandung. Dalam berkarya, Melly Guslow selalu mencoba jujur dan total. Baik dalam bernyanyi, menulis serta mengeran semen lagu. Tampil nyentrik bahkan cenderung aneh pun ia berani lakukan. Ini juga yang menjadi bahan penilaian dalam ajang anugerah budaya kota Bandung yang berlangsung 28 Agustus lalu di pendopo wali kota Bandung yang akhirnya memilih Melly Guslow untuk menerima sebuah penghargaan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk komitmen wali kota Bandung terhadap seniman dan budayawan atas dedikasi, waktu, pikiran, dan hidupnya untuk berbagai macam aktivitas di bidang seni dan budaya. Aku nggak tahu menau, pokoknya tiba-tiba dikasih tahu aku dapat anugerah, dapat penghargaan anugerah budaya kota Bandung. Itu kayaknya memang udah 6 tahun, terus tahun ini aku yang dapat. Senang banget ya, Alhamdulillah. Kan penghargaan apapun, dari kota manapun, dari rita mana pun, yaitu berkah. Pengharganya bukan dari kota Bandung, dari Allah juga. Kan itu misalnya itu berkah. Harus saya syukurin. Sesuatu kalau kita bawa berat, ya pasti jadi berat. Aku nggak bawa berat, biasanya. Artinya, emang, berarti orang percaya bahwa aku bisa menjadi seniman yang baik. Jadi, ya, jadilah seniman yang baik, gitu. Artinya, mungkin aku harus lebih ke karya lebih baik lagi. Berbuat sesuatu bukan cuma kota Bandung, karena aku sudah 3 tahun jadi ketua gas. Ketua negara-negara, mungkin salah satunya itu yang menyebabkan aku terpilih. Tapi, berbuat untuk seni, ya untuk manusia, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk hidup saya. Sekali lagi, selamat untuk penghargaannya, ya, yang diberikan dari kota Bandung untuk teh Meliguslo. Karena memang kontribusinya udah banyak banget. Sebenarnya sih, kalau kita ngomongin kontribusi secara luas, di bidang musik, itu kontribusinya banyak banget. Dan nggak bisa disebutin satu-satu. Karena banyak menelurkan artis-artis baru juga, yang sekarang jadi penyak-penyak sukses di Indonesia. Dan kontribusi dia untuk Bandung sendiri, itu diwujudkan dirinya sebagai pelopor gas gabungan artis liman Sunda. Itu dia, Dan. Keren. Makanya, kan.